Bet, bet, bet Serius mas? Tidak, tidak Maaf ya mas kalau ada salah Helen, jawabnya apa? Ya? Apa? Gak main lah Gitu Kalian tau ya? Tuh! 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 Masuk! Tuh! Udah enak best loh Coba lah Kembali lagi di Jawa, Jawa, Jawa Bet, bet, bet Oke Perkenalkan diri Oke boleh Siapa kamu opening malam ini? Halo, kenalin aku Helenita Margaret Berutarigan Aku asal dari Medan Sabah jadinya He? He? Helenitam Margaret Margaret Helen Margaret Burutarigan 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 Oh Ada burunya? Ada Berarti nama lengkapmu empat kata itu? Tiga Jadi BR itu sebenarnya mengatakan kalau aku itu burutarigan Oh gitu Coba lihat KTPnya Gak bawa Sampai rinjul KTP itu nama sampai baliknya gitu gak? Atau dikaset aku kata aja? Tiga Tiga aja Kamu ngefame gak? Enggak Enggak Kalau kamu mau ngefame Nih kita kasih tau ya Jadi kalau mau memutuskan untuk menjadi Vapers Ada promo VapBoss nih Jadi ada bundling Fopo Argus P1 Cuman Rp270.000 Pre-cut rate plus juta mile Yang ukuran 15 mili All varian Dan ini tersedia di seluruh VapBoss di Indonesia Promo ini berlaku dari tanggal 1 sampai 31 Desember 2023 Ada tiga ini kabar itu loh Jadi itu VapBnya sama liquidnya ya? Dapet Sudah dapet Rp270.000 Murah ya? Kenapa gak? Aku bilangin mama Gak apa Helen panggilannya siapa? Kenapa mas? Panggilannya siapa? Helen boleh? Helen Helen Kalau panggilan ini Nama panggungnya? Helen Helen Tarigan Helen Tarigan Helen Tarigan Wow Kamu di Surabaya ngapain? Dalam rangka apa ini? Kerja? Kuliah? Kuliah? Tapi di sambil sama kerja Ngisi-ngisi pengalaman gitu mas Kapan ini? Apa ininya? Bidang apa yang Helen kuasai? Selama di Surabaya dan Maduras Enggak 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 Apa nih kalo boleh Enggak tahu? Kuasai belum sih mas Mungkin Mungkin Sekarang aku kan kuliah di bidang komunikasi Jadi aku tertariknya itu di bidang komunikasi Terus aku kerjanya juga di bidang komunikasi Yaitu Di JTV Sebagai persenter JTV Pejok Arena sama Jatim Awan Jadi itu berita olahraga dan berita 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 Mojok Arena tuh olahraga ya? Iya betul Berapa tahun kamu disini? Bulan 2 Februari Februari nanti 2 tahun 2 tahun Ya Sudah lumayan lah Wees sedikit tahu lah ya tentang bahasa Jawa Titik 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 Oh lumayan blend ya Oke Untuk kali ini ya Jawa-jawa kita akan membahas tentang Apa ini? Jadi kita akan Apa yang namanya Ngasih tahu si Helen ini Bahasa tongkrongan are-are Surabaya Mau Mau Oh iya Mau? Setahu mu? Setahu mu? Setahu ku? Bahasa tongkrongan Bahasa tongkrongan Surabaya Meso sih Apa nih? Selain meso Apa ya? Diksi-diksi apa yang digunakan temanmu ketika nongkrong Aku jarang nongkrong sih mas Oh kamu jarang nongkrong Oh kamu jarang nongkrong Makanya ajakin loh mas Tonton saya Saya punya istri Medan juga keras sama dia Oh iya Orang Medan juga Medan mana mas? Medan Jokerto Medan Jokerto Istri nya ini ya Apa namanya kamu tahu ini gak? Prajurit Romawi gak? Kenapa? Dia perisai disana Ada darah-darah Ini Musuh di Pada Tangannya Oke kita lanjut saja Daripada Orang yang senangkari Iya Kita pengen bahas-bahas tentang Medan nih Ya boleh-boleh Kalau boleh saya ngomong Identik dengan kota Medan Khususnya Baras Tagi Beras Tagi Oh iya ini Beras Tagi Informasi Kak Elo ini dari Baras Tagi ini tadi ya Beras Tagi Bukan Baras Iya Beras Eh lo itu Tolok Tolok Baras Tagi itu kondil Baras Tagi Memang gitu namanya Oke Salah satu kota terdingin di Indonesia Konfirmasi Benarkah itu? Benar Dingin banget Bisa 16 derajat mas Biasa 16 derajat? Wah 16 derajat Disini 30 kan mas? Yang biasa-biasa Hari biasa Teres Tagi gak ada yang pakai Cang Hong Di rumah sepertinya Kalau Apa itu Cang Hong? Tidak tahu kan Oh AC Carang Namun kos-kos murah ya Disini Oh enggak dong Mukan Tapi Cang Hong itu bahasa apa? Cang Hong itu merah Cang Hong itu merah Oh iya Itu untuk AC-AC Ada di coffee shop Yang biasanya setahun bangkrut Oh Cang Hong Maaf Maaf kurang tahu Oke Berani Ini ya Apa namanya Akurat banget ya Kalau misalkan Beras Tagi adalah salah satu kota Terdingin di Indonesia Iya Masuk sekolah besar Karena infonya dari kota Medan Beras Tagi ini berjarak Sekitar 66 km Dan selain diapit oleh Dua gunung berapi aktif Kota Beras Tagi secara geografis Berada di ketinggian lebih dari 1300 meter dari permukaan laut Jadi Menjadikan Beras Tagi sebagai Salah satu kota terdingin di Sumatera Utara Bahkan di Indonesia Sampai ngeluarin iki ga? Apa jeninya Asap Asap gitu Tergantung sih mas Kadang kabut Kadang kayak gitu juga Kemarin itu waktu aku balik Kemarin kan bulan 6 aku balik ya Aku sampai pilek sakit demam seminggu Karena belum Kesehatan Hei Hei Jangan lagi gue Hei Kau wangi Hei Bunuh waktu rei Hei Butuh duwe podcast viral seh Berbagai kesuksesan Kutu yang sok ngerti Bojoku Kalo Kalo dia ga berani coba kamu yang banyak-banyak Boleh tak? Boleh Boleh tak? Saya ketenya kan Boleh tau Oh iya Hahaha Saya pengen visum di bayra sini sih Biasanya dipukul setelah Sampai pilek gitu ya Sampai pilek Karena kan udah kebiasa di Surabaya Panas kan Jadi balik ke Brastagi itu rasanya Kayak hawa baru lagi Sungguh baru lagi Di Surabaya itu paling dingin ya Tempat di Surabaya itu Kalo ga salah di Fabrik Kambina Itu paling dingin Fabrik es ya Fabrik es ya Iya 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 Bisa dingin Brastagi itu mirip-mirip batu sih mas Mirip Kota wisata Dingin juga Wakil wakil Iya kan? Iya kan? Gaya bebas Kalo viral kemarin Viral apa mas? Viral kemarin anda Nongkrong Di cafe gitu Pokoknya Alang gitu lah Yang di gubu itu tak? Bukan Oh beda Jadi posisinya gini Coba kamu tuh Gak pek Gak pek Gak ada dui maksudku Gak ada dui maksudku Ngarep Besta pengen orang Aaaa Gare Ayo Ayo Ngeri Besta Aku akan ngajari kamu Diksi-diksi Jawa Supaya kamu kalo nongkrong gak Gingung Scro-scro FBP orang cacat Supaya bisa fokus kayak gini Kalo kamu mau dipanggil Helen Jawabnya apa? Yaa apa? gak main lah gitu gak sopan itu tapi aku sering sih mas itu kan dalem kan, aku sering denger orang ngomong dalem tapi gak ngerti penggunaan katanya itu untuk apa, dalem itu apa emang apa? kayak iya tapi alus banget kayak coba panggil mas dano iya oh itu ya? dalem dalem itu bahasa jawa halus udah paling the best kalo ditanya di siapa orang eloan, eh, dalem gitu nah itu untuk cewek-cewek kalem itu kalo dipanggil dalem nah itu hebat banget kalo istri saya yang galak, saya panggil sayang teman roh buka kuasa-kuasain malekat yang jahat jadi kalo dalem ini kata yang bener kata mas Donati halus sekali itulah kokoknya istrinya dia saking galaknya kalo misalkan dia tidur kasutnya kotor yang dibersihin dia bukan kasutnya nanti istrinya gak nonton Thomas makin ngamuk nanti dibicarain terus lanjut kamu bikin saya yang berdek dan mengurangi mood saya langsung saja kedua ya langsung-langsungnya kemayu kemayu itu apa? kemayu bukannya kayak lemah gue mulai? bisa bisa ya tapi kalo kemayu di bahasa jawa ini lebih ke centil centil iya iya anak ada ke kemayu kemayu centil ya? biasanya untuk konotasi-konotasi negatif lah ah kon kemayu, sok cantik oh sok cantik ah kon kemangi ah dia sedang di kalapan gitu iya 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 nah misalnya omahmu sudah seru dari tengah ha? lapis gak harusnya lagi tengah-tengah iya 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 biayaan 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 gak tau mas biayaan itu bukannya yang kayak boy aja yang di sungai-sungai iya 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 i terus naik ke gedung DPR, gitu-gitu mengundirkan bendera partai, itu biayaan gitu ya itu namanya biayaan, biayaan itu lebih ke liar biayaan tewa-tewa tewa-tewa, tewa-tewa apa? coba sebenernya belum pernah aku dengar cuma lho? ada, kalau tewa-tewa itu, itu fiksi saya ngomong di beberapa tempat di Surabaya aku ngerti tewa-tewa, cuman ini lebih ke tewa-tewa apa tewa-tewa, coba? katanya anu, males ooooh, lemes lemes, tewa-tewa gak paham banget, gak paham kalau di Jawa itu ya, gak tau, gerakan itu sekenanya orang misalkan gini, kalau misalkan kamu lagi noleh kanan, noleh kiri orang Jawa itu pasti, ngapain, tolah, toleh, gitu gak pernah kalau nunduk, nandang, gitu tolah, toleh, gitu tewa-tewa mau? lemes lemes, gitu, lemes, kayak gini koa-kowo, nah ini apa koa-kowo? koa-kowo gak tau koa-kowo, koa-kowo itu kayak bongong kan? ooooh blank gitu pelangak-pelangok gitu ya iya, pelangak-pelangok oke oke melete kalau yang bikin mabuk, kawa-kawa iya aku mabuk melete 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 pernah denger? pernah denger dulu? melete itu beda-beda astagfirullahaladzim itu melete itu melece ii... 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 iii... ii... lonya editen tebok dong lu ini melete... melete itu dalam bahasa jawa itu orang laki-laki biasanya yang songong lah meliti tapi gak ngerti, cewek cowoknya semua meliti tidak beradab meliti itu songong tengil kalau dia bukan meliti apa? melata dia meliti gak pernah denger juga mas ngersulo itu sambal ngeluh bahasa biasanya sambat sih yang sering aku denger sambat bahasa diksi tongkronganya itu ngersulo oke oke kalau ini coba bacaan yang nomor 8 jepat apa tuh jepat gak tau juga jepat itu kamu pernah bal balan terus nyaru gak? hukumu hukumu menang ini jepat itu kayak menganga menganga itu menganga kita yang menganga atau apanya bisa atau sepatu yang menganga? itu jepat jepat hubungan dia sama istrinya jepat menganga ya saya 3 jam lagi lah cepat jepat 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 aku gak paham jepat 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 ini kayak ikraan banget gitu keren banget keren so keren kreatifnya bangsa so keren tuh gak tau gak ada artinya itu kayak umpatan aja umpatan yang gak berarti imbuhan umpatan so keren kayaknya di medan juga ada gitu mas apa? kalo gak salah ya Pantai atau apa ya, iya Pantai kayaknya Pantai itu lebih kayak jancuk disini ya Iya, gak ada artinya kan Gak ada artinya Sekarang Helen gak jadi Donobeta kosa kata bahasa Remedan Oke boleh Gampang Masak Coba ya yang pertama, Ridi Ridi Tukang kotor rambut Kok bisa Lidi disini Ridi Lili Kimbing Mas Betta apa yuk? Kurang-kurang bagus ya Ridi Sang Norian Salah Ayo lagi-lagi, tunggu lagi Ridi Kotor Kotor Ridi Bisa jadi sih kotor, abis kotor kita ngapain? Bersih-bersih Selain itu Selain itu Orang Medan gak bersih Ngapain orang Medan abis kotor? Ridi Aduh masa gak tertebak Ayo dikit lagi Ngelap Ngelap Salah Ngepel Salah Memukul suami gak? Mandi Ridi tuh mandi Ridi tuh mandi Gori di kam Gori di kam Gori di kam Kam kan Kam itu bahasa Carl Kalimantan Iya pake Carl Oh pake Carl Jadi kan Bata itu ada beberapa suku Aku Bata Karo Bata Karo itu lebih ke Melayu gitu loh mas Bata Karo itu bukan Bata dua-duanya Bata Karo Bukan Bata Karo Mejin 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 Mas Bata Mejin 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 Mas Bata Mejin Tarkutuk Aku kan Aku istri Mejin 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 apa Mejin Gaknya mas aku bercanda ya mas Gak bermaksud Ya tapi tetep akan diincur istriku kamu Oke lanjutkan Mejin itu Mejin itu Kayak jelek gitu Tapi mas ganteng mas Gak 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 Oke Mejin Mejin berarti dia Jangan Gak gak bersanda Itu perumpamaan aja Ya sudah bener yang tadi Kamu pinta maaf Oh Mejin jelek Agli Dalam artian konotasi hal yang buruk W W W W Jalan-jalan nih Salah W Apa W W itu kayak Guys Kalian tahu Cuk Cuk Masuk Masuk Kau udah enak Guys Kalau disini kan W Masih ada W W Bukan kaya gitu sih mas penggunaannya Lebih ke, kalian tau ya? Kalian tau guys? Gitu Oh di akhir? Iya Sekarang artikan kalimat ini dengan bahasa Jawa dan bahasa Medan secara bergantian Ya ampun kata-kata ini nih Sorry ya aku mabuk, this is Cogil Apa mas Don? Sempurna ya aku mabuk This is Cogil Aku ada gendeng Sempurna ya aku mendem Aku ada gendeng Kalo bahasa Medanya Kayaknya sama sih mas sorry ya aku Mabuk aku gak tau siapa Aku kaladon This is Cogilnya itu aku kaladon Kaladon Padahal telopat ya Padahal telopat ya Padahal telopat ya Padahal telopat ya Kaladon Kaladon Selanjutnya Penta Mak aku hari ini pulang malam mau balap motor Mak aku dinaiki mulai bengi yoh Aterr Apa ya apa Herek 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 Kalo bahasa Medan Mak Mak Aku hari enda beringi mulih ya Balap ateko Balap ateko Itu Itu Kalo Medan kan kota Itu tuh Spesifik ini gak? Bahasa Batak gak? Iya Spesifik Kalo Medan juga ada Lagu Karo gimana Si Nanggar Karo Si Nanggar Karo Aku udah serius lo pada Gak habis Si Nanggar ya Si Karo Lagu Karo paling kayak Nenak ateko anak lu Oh Mami Gitu-gitu Beci ya Hehehe Oke Terimakasih Helen sudah Mambil ke Jawa-Jawa-Jawa Terimakasih sudah Memberi info yang sangat menarik Tentang bahasa Bataknya Ternyata Batak itu gak cuma Batak yang Sehingga tak ketahui Ternyata ada Batak Apa namanya Karo-Karo Ada Korang-Korang Hehehe Cici Terlalu-terlalu Ada banyak ternyata Dan bahasanya pun juga Beragam Beragam Dan ada diksi yang Ternyata aku baru ngerti Ternyata kok sesimpel Melentas Apa tadi? Melentas Melentas yang panas itu tadi Melas Melas Ternyata panas Kalau di sini melas Surabaya melas Melas Setuju banget Mantap Tentunya terimakasih Helen Semoga kamu tidak kesini lagi Hehehe Enggak maksudnya Kesini 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 Tapi tidak Waktu ada saya Hehehe Kok gitu Tidak Tidak Serius mas Tidak Maaf ya mas Kalau ada salah mas Semakin lembut Semakin mendekat Aku asing Aku asing Ada wanita yang lembut Aku asing Aku asing Aku juga makasih banyak ya mas Udah diajarin dari bahasa Jawa Asoy Semoga kamu asik lah Kalau nongkrong di Surabaya Helen Udah itu Attakan Dia bodily nenek Tetap di Tama Jawa Tema Jawa 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 Lepaskar Lepaskar